Pada tanggal 28 Mei 2021, kami mengadakan event The Roast of Skinny Indonesian 24. Sebanyak 67 rekan kami hadir berpartisipasi untuk jadi roaster. Dalam video ini, kami memberikan kesempatan bagi mereka yang hadir untuk mengkritik, mengumpat, dan bahkan mencaci maki kami. Namun, tidak semua materi kami tayangkan karena alasan teknis dan moral. Jadi inilah yang dapat kami persembahkan bagi kalian para penonton, dan juga tidak semua aspek kehidupan pribadi kami uangkan. Selamat menikmati. Warning! Video ini dipenuhi dengan kata-kata kasar dan subjek yang dewasa. Jika Anda merasa terganggu, tolong tutup video ini segera. Video ini tidak bermaksud untuk menghina siapa-siapa kecuali... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, dibalik gue ada Skinny Indonesia 24, Jovial dan Andovi. Mereka gue kenal bukan sebagai content creator, tapi gue mengenal mereka sebagai saudara gue sendiri. Mereka udah kayak keluarga buat gue, dan walaupun mereka keluarga ya, gue gak akan kayak karena keluarga gue, gue akan ngomong memuji-muji mereka karena mereka temen juga, enggak. Tapi karena gue kenal mereka dengan sangat dekat. Gue tau pemikiran mereka yang brilliant, yang berbeda dari yang lain, yang selalu mencoba untuk melawan arus, yang selalu mencoba buang uang demi kepentingan yang lebih baik. Itulah mereka, Andovi dan Jovial. Sudah cukup kita bahas hal-hal positif tentang mereka berdua, karena hari ini kita berkumpul disini, bukan untuk membahas hal-hal yang positif, itu mamusyawara. Tidak, kita bukan untuk musyawara. Kali ini kita berkumpul untuk mencelebrasi dua orang yang ada di belakang kita, dengan acara The Roast, Roasting. Jadi, saya ingin bilang, selamat datang di The Roast of Skinny Indonesia 24! Boat! Ya udah, ini sistemnya gimana? Jadi nanti mereka naik satu-satu, kita turun dulu berarti ini? Ya, tapi sebelum itu kita harus sumpahin dulu. Oke, harus apa? Kita sumpahin dulu. Oke, kita sumpah. Ayo, kita berdiri dulu. Berdiri? Di sini atau di dada? Oh, di dada. Nah. Semuanya yang roaster di sini, semua yang nonton harus bersumpah juga. Oke. Karena dibilang kayak dibilang Coki tadi, ini semua bisa gak boleh baper semuanya. Iya. Orang, ya? Iya, iya, iya. Udah, tangannya di sini semua? Iya. Oke, ini bareng-bareng ya? Iya. Semuanya bareng-bareng ya? Kami. Kami. Para roaster. Para roaster. Dan yang di roasting. Dan yang di roasting. Berjanji. Berjanji. Tidak akan baper. Tidak akan baper. Apapun bahasanya. Apapun bahasanya. Oke, udah? Udah, udah berjanji ya? Berjanji ya? Tidak akan baper. Oke, siap? Aman semua? Aman. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Baik. Kita panggil aja langsung. Langsung aja kita panggil. Ini dia. VIXEM! Oke, jadi buat yang belum tau VIXEM. VIXEM itu temen kita dari lama ya. Dan selain itu dia juga dicari oleh pengusaha-pengusaha makanan di Indonesia. Oke. Karena banyak merugikan banyak orang. Baik, baik. Ayo. Ini minoritas dibungkam disini ya. Terus ini gue. Udah ada, udah ada. Udah ada mic. Cek, cek, mic, mic. Oke. Sebelumnya gue perkenalkan diri dulu. Gue VIXEM dari channel JWS Bros. Dan gue pertama-tamu minta maaf dulu ke Andovi. Karena dua kali Andovi ngajak gebetannya ke circle kita. Dua-duanya ngomong gue lebih cute daripada dia. Itu fakta. Fakta. Oke, fakta. Iya. Andovi tuh sebenernya tuh, iya dia bego soal cewe aja. Tapi dia akhirnya, dia merasa dengan workout. Dia akan bisa merubah segalanya. Makanya. Bener. Nah sekarang setelah workout dia tetep bego tapi lebih sehat aja. Dia bego tapi lebih ada ototnya aja. Kalau dulu ya bego gak berotot. Karena bego tapi lebih berotot aja. Gila ini Angel yang berhasil masuk nih di Skinny. Pasti Angel tiap hari banyak belajar ya dari Skinny. Gue harus bilang, iya. Gue banyak banget belajar dari kedua bos gue ini. Contohnya, cara menjadi orang yang menyebalkan. Kenapa? Kenapa? Jadi amunisi gue cuma satu doang ke Jowo. Habis. Udah liat belum sekarang gue? Demi video ini loh gue pake high beast-high beast gini. Gue biasa gak pake loh. Udah bisa nongkrok sama lu belum? Hai Jovial and Andofi. So Andofi repeatedly asked me to make a video on roasting both of you. But sorry to say honestly I have more important and better things to do. So I leave the roasting to the others. And hopefully you can handle them. Okay. Okay thank you Kebazka. Tema ngaji Kebazka. He does have better things to do. Yeah he does have better things to do. Okay. Smart brother. Smart brother. Jopiel De Lopez dan Andofi De Lopez. Ya kan? Siapa yang gak tau coba. Setiap bikin konten selalu trending di Youtube. Bisa kita bilang mereka berdua ini adalah legend di Youtube. Tepuk tangan dulu dong buat legend kita yang selalu trending. Tapi kenapa ya kalau main film selalu jadi cameo? Kenapa ya kalau jadi pemeran utama takut gak trending ya? Halo? Halo? Atau? 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 Atau di calling cuma buat trendingin di Youtube? Halo? 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 Kalau lu tinggalkan Skinny Indonesia 24, apa yang lu akan lakukan? Lu akan menjadi sebuah pembangunan? Lu mau jadi vegan selamanya? Lu takut tanpa kajo, lu bukan Skinny Indonesia 24. Lu hanya Skinny! Lu hanya Skinny. Ya, gue lagi banyak banget job FYR. Klien-klien yang dulu kontak gue buat Andovi, sekarang kontak gue pribadi. Gimana Kak Dov, rasanya personal asisten lu sekarang lebih terkenal daripada lu? Si Andovi selalu bilang, motonya itu Mamba. Mamba mentality m******. Tapi cuma satu hal yang pengen gue tanya sama lu. Kenapa syuting form lu gak menganggabarkan Mamba mentality? Oke, jadi dulu sebelum ketemu sama Kak Dovi, Kak Jovi di Jepang. Mereka tuh lagi jaman-jamannya banding-bandingin siapa yang lebih jenius diantara mereka. Ya, jadi mereka suka nge-post di Instagram masing-masing kalo mereka lebih jenius. Nah, terus waktu mereka ke Jepang ketemu sama aku ngobrol-ngobrol dan kita bikin konten siapa yang lebih jenius dengan cara Battletest IQ dan mereka kalah. Semenjak video itu, aku gak pernah lihat lagi tuh mereka bahas siapa yang lebih jenius. Wadidaw jiwa. Ternyata gini, ada yang aku perhatiin dari video DPR musikal. Di bagian yang ngomong kalo misalnya uang 2,5 triliun itu bisa diangkut oleh 3 truk fuso. Setelah aku melakukan research, satu truk fuso itu bisa mengangkat 7-8 ton. Dan satu lembar uang Rp100.000 itu beratnya 1 gram. Untuk mencapai angka 2,5 triliun, maka kita butuh 25 juta lembar uang Rp100.000. Artinya 25 juta gram. Nah, itu sama dengan 25 ribu kilogram. Itu sama dengan 25 ton. Sekarang aku mau nanya ke Kak Dovi, Kak Jovi. 25 ton dibagi 7 atau dibagi 8, hasilnya berapa sih? Pastinya 3 lembar. Tolong lah, tolong. Kalo misalnya buat video ya, katanya catan edukasi. Tolong di research dulu baik-baik ya. Thank you. Bagus, Jirah, bagus. Bagus, Jirah. Dia tuh ngitungnya per gram, bukan per volume. Mau kelanjutin. Agak, 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 agak. Gua ini penonton segini Indonesia 24. Semua video kalian gua tonton, termasuk Imagine, yang di awal yang salah-salah core itu. Itu gua tonton. Tapi ada satu jenis konten yang sangat-sangat ga gua sukain, Bang. Yaitu roasting. 2016. Lucu kagak heboh, ya? Beneran? Serius? Jadi ada pesan dari Ramen Girl untuk kalian berdua. Ini gua impersonasi dia. Kalian ingin quit Youtube, kan? Ya. Ya, jadi ya, just quit. Maksudnya itu mungkin hal yang bagus, karena kalian sudah punya pemerintah. Tapi, sarankan teman untuk kalian berdua. Jangan pikirkan bahwa kalian bisa melakukannya di scene hip-hop. Karena, kalau misalnya nanti lu bikin lagu terus flop, lu salahin sistem Spotify. Padahal di Spotify ga ada *** lo. Gak ada *** lo. Nah, selanjutnya ada Bobby? Silahkan Bobby. Bobby. Bobby ini adalah teman SD mereka berdua. Bukan, bukan. Dan sekarang masih SD. Bukan. 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 Jadi gua mengundang. Orang-orang yang pergi dari kehidupan Skinny24. Mengundang. Yang ternyata hidupnya. Tidak lebih baik tanpa Skinny24. Silahkan. Iya, gak ada guys. Acik. Semua orang hidupnya masih lebih sukses tanpa lu. Iyalah lu pikirlah. Semua orang yang gua kenal hidupnya tanpa Skinny24 seneng. Seneng lo semua bisa lebih bagus kalo kalian gak disini. Let's go. Oh, Muhammad Ronaldo. Aku adalah ketua acara sekaligus aku membantu beberapa teman-teman yang kesulitan dalam membuat materi. Jujur teman-teman ya, aku tuh bangga banget dua hari ini kontak WhatsAppku tuh dipenuhi dengan orang-orang terkenal. Irrespect bro. Dikontak Chandra Liaw. Awlion. Pak Sunil. Gila. Temanku namanya Afdal Hilal ngechat kayak siapa kewanjeng. Langsat kataku. Chef Arnold. Jujur pertama kali aku ngechat dia aku bingung mau manggil dia apa. Kayak chef kayak so akrab gitu. Mau manggil kak kayak dia kan chef. Jadi aku manggil dia nol. Aku tuh ada seorang stand up comedian. Dan karena mungkin image yang dibangun oleh Bang Choki dan Bang Muslim. Kita stand up comedian tuh kayak punya agak-agak sedikit kebencian dengan para youtuber gitu. Ih jujur aja kita mah, jujur aja kita. Walaupun sepertinya banyak sekali youtuber disini. Karena jujur dulu sebelum aku kerja sama mereka, dalam pikiranku cuma satu, youtuber tuh adalah orang-orang tanpa bakat yang kebetulan bisa ngedit video. Dulu ya, dulu, dulu, dulu. Tapi semenjak aku ketemu sama mereka berdua, pandanganku tuh berubah gitu loh. Ternyata gak semuanya bisa ngedit video. Ternyata gak semuanya bisa ngedit. Ternyata gak semuanya bisa ngedit. Ternyata gak semuanya bisa ngedit. Jopi dan Andofi da Lopez. Dua saudara yang berhubungan dengan hubungan yang sangat menarik. Mereka gengsi, gak pernah mau keliatan akrab. Padahal saya tahu mereka tuh sayang dan saling mencari untuk satu sama lain. Jadi saya rasa sih, it's better you just open up Jovi Andofi. Jadi ngaku aja lah. Kau yakin sekarang lah orang aja pasti duduk bersebelahan lagi liat video ini. Pegangan tangan, maybe. Right? Jadi sesungguhnya, saya dan Chandra tuh bikin film Bucin. It's based on you both. Dan Bucin tuh sebenernya Jovial ke Andofi. Dan Andofi ke Jovial. That's a Bucin thing. Nah, dulu waktu Andofi dan Jovi dateng ke saya mau main film. Saya selalu bilang ke mereka bahwa you guys you're acting is really good. Natural sekali gak dibuat-buat. Dan apa, it's very Hollywood lah. Dan lo orang bangga banget gue inget tuh. Tapi, one thing I have to tell you guys. Itu template gue ngomong ke semua aktor. Jadi, please don't be too happy about it. Gak ada sesuatu yang spesial kok sama acting lo orang. Jadi acting kalian sebenernya biasa aja. Nothing special. Jadi kalo kalian mau bener-bener quit YouTube. Kalo udah yakin banget, please think about it. Karena ntar gue juga agak capek ya. Mesti muji-muji kalian terus sebagai aktor lagi. It's gonna be very tough for me, man. Yeah. All the best for you guys. Eh, oke, bang. Thank you, thank you for seeing it. Thank you for seeing it. Doffi and Jovi. Even though I might not be true. Sometimes I get bandwagon NBA fan vibes from you guys. Hahaha, that's it. Namun gue itu bukan lingkaran, bukan ring satunya mereka. Bukan temen deketnya mereka. Tapi mereka ngajak gue main film. Yang mana itu pertama kali dalam hidup gue. Nggak pernah dulu gue mimpi gue diminta main film. Jovial, ada masih chatnya. Ini film skrip gue yang tulis sendiri, mas. Sampai sana, gue bingung ya. Nggak ada brief, nggak ada script, nggak ada apa. Gue cuma diem aja. Mas Fitra, udah langsung naik ke mobil Avanza. Oke. Terus, nanti line-nya ini ya. Buruan dong, gue udah mau berak. Udah, udah itu aja. Udah, itu aja. Kak Jo, seperti yang berkata di Instagram kamu, akan menunggu kamu menjadi presiden masa depan. Jadi, seluruh populasi Indonesia bisa menunggu kamu lagi. Andohi, seperti yang berkata di Instagram kamu, akan menunggu kamu sebenarnya tinggalkan legasi. Bukan seperti ini. Sebenarnya tinggalkan legasi. Dan juga, kita akan menunggu kamu untuk membuat channel YouTube baru ketika pendapatan kalian hilang. Yang... Yang harusnya sangat-sangat. Menurut gue sih ya. Baiklah, itu saja. Ada pesan dari netizen tadi lewat, katanya... Jangan sok Inggris. Apakah kamu semua semua yang membuat banyak music. Bersambung Gini ambil foto ya Ah Boro-boro memperjuangkan Indonesia Perjuangin Youtubenya aja nyerah Sampai 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 Kekasian Oke Sebuah kehormatan untuk bisa satu video sama Salah satu kreator Youtube Indonesia Yang paling berkualitas Dengan jutaan subscribers Selalu konsisten Jadi you're welcome Gapapa, kali ini gak aku kirimkan record Andovi dan Dovial Kita mulai dengan Andovi, vegan kedua favorit aku Hebat sih vegan Cinta mereka buat binatang itu kayak gak ada batasnya Tapi buat Andovi Batasnya itu adalah kontrak dari salah satu Franchise burger terbesar di dunia Abis itu dia langsung Rock you cows Watch me ride sports car Oh jovial Pastinya kalian tahu bahwa aku Cinta banget horror Dan aku beruntung banget punya kerjaan Yang bolehin aku untuk nonton hal-hal serem Setiap hari Tapi setelah 150 episode neror Hal paling mengerikan yang pernah aku tonton Tetap adalah scene-nya jovial sama cewek seksi di sofa Di video klip GGS Terrifying Dramatic Ganteng-ganteng suara Anyways Kini Indonesia 24 Holds a special place in my heart Selamanya bangga banget untuk tahu Anak-anak Indonesia berpendidikan Sekolah di luar negeri Multilinguistik Tapi gak pernah lupa akarnya Walaupun multitalenta Tetap aja mereka gak berani Betulin bahasa Inggris di lirik temen-temennya Wow Enjoy unemployment, bitches Kak Jovi itu ngebahas tentang environment ya? Iya Lingkungan Lingkungan, right? Iya Aduh, gue disiap dibapis di sana Oke Tapi tahu gak Veganisme itu salah satu untuk Solusi untuk menyelamatkan lingkungan Ya cuma mau kasih tahu aja sih Salah satu cara menyelamatkan lingkungan itu ya Dengan menjadi vegan Bukan bikin konten drama musikal Kak, tadi katanya vegan safe lingkungan Iya Terus orang tukang sate Madura Mau dikemanain mas? Orang Madura jualan sate disini Lingkungan selamat Orang Madura nganggur Mas Tolong Gak usah Gak usah vegan-vegan Nah Kita panggilkan Sebelum-sebelum anda panggil vegan Ini menunya vegan Oh ini Pineapple fried rice Anda gak tahu nasi goreng kambing sama gimana? Nanas loh ini eh Mari mas boleh nanas Nasi goreng nanas gimana? Tidak 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 Silamat ulang showcase Tidak 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 Tanpa Tamam Tidak 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 Oh Tidak 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 Terima kasih. Oke Oh ayah Apa sih? Itu konsep Itu kreativitas Kamu kan? Kamu kan? Itu konsep yang bagus Bagus Wah kenapa gak nikah sama Joe? Belum siap Enggak siap Emang kenapa sih gak ready gitu untuk menikah Apa ada sesuatu yang salah sama Joe Ya aku jujur aja ya Jujur 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 banget Iya gue ragu Oh Gue ragu Jujur Gue gak siap Orang tuh jadi nanya gitu Hah emang Joe kenapa kayaknya kok baik banget Tapi kok gak siap Enggak ini bukan kamunya Gue gak siap jadi kakak hiparnya Andofi Gini 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 gue cuma mau bilang Tenang aja Lu duduk santai Duduk tenang Kalo lu cuma mau jadiin anak gue konten buat validasi lu Gak usah capek-capek Oke Anak gue gak doyan makan exposure Oke Akhir itu di depan Merch Itu Merch Itu Merch Skinny Asian 24 Apa Merch salah satu dari kalian Skinny Asian 24 Sebelum quit mau jual Merch Enggak salah Enggak salah Enggak salah Siapa yang mau beli Anji Siapa yang mau beli Ada yang mau beli Bagi yang belum beli SC24 Merch Silahkan follow di Instagram kita Klik link di bio Dan kalian bisa beli dan pilih Di e-commerce kesayangan anda Halo semua Mungkin gue gak tau kenal mereka Lebih tepatnya cuma tau Karena Jovial juga lupa sama gue Oh Andofi da Lopez My brother Youtuber Rapper Actor Comedian Screenwriter Humanitarian Educator And now a musical producer Honestly man Is there even one thing you're good at? Oh Also Andofi I've heard that you've gone vegan For quite some time now It's funny because How come someone Who no longer consumes Dairy product Can still have a cheesy comedy taste? Oh I don't know Damn I think I'm not gonna be long I'm just gonna leave you with this I'm proud of you I wish you all the best In the future And This is my only message for you Okay Be Your authentic True self Try to be Andofi da Lopez Okay Stop trying To become me Or start trying To become Radit I mean Gue tau Karya lo Dan karir lo Melesat jauh Setelah lo ketemu gue Dan Radit Dan kita ngasih Lo platform di Malam Minggu Miko You know Webseries Yang sangat disukai Dan paling terkenal Di Indonesia Dan Dan It inspires me To see How that inspired you To make I don't know Like the agency Or whatever bullshit That is And I find it cute That you thought By including Mas Anca Into the mix You can get The same effect Mungkin lo lupa bahwa Malam Minggu Miko Itu adalah Webseries Comedy Comedy Which means Being funny Is actually An important part of it Barusan gue di briefing ya Di belakang katanya Jangan lama-lama lah ngomongnya Katanya gitu Hah Siapa tadi ada yang bilang ke gue gitu Katanya Jangan lama-lama ngomongnya gitu Yaudah kita langsung fight aja Gimana Mumpung kan Fight 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 Mumpung kan Di tengah ring Di tengah ring Fight Biar dapat lucunya gitu kan Iya Jadi Yang like mau ya Tapi muka lo Gak santai gitu dah Apa kita berkelahi abe sekarang Bang Bang Sabar bang Sabar bang Sabar bang Sabar bang Sabar Sabar Orang ini debriefing gak sih sebenarnya Bang komentar Ini briefingnya roasting ya Bukan fighting Bukan bang Air Katanya Katatateng orang Timur Tapi Tapi kenapa e? Betel lebih timur dari Kamu orang Oh Iyo, iyo, Betta Bonti, Ambon Putih Toh, Ambon Putih Toh, Nona Manis, Nona Manis, Nona Manis, Parking Lot, Parking Lot, Parking Lot, Nona Manis, Kalau laki-laki duo ini, Cukimai! Hooray! Gue seneng banget ya bisa diundang disini, di acara yang besar ini, untuk merosting orang-orang besar, Jovial dan Ando Fidelites. Joby itu dulu, buat yang gak tau, dia pernah kuliah di UI, jurusan teater, seangkatan sama Kemal. Eh, di IKJ, teater, dia seangkatan sama Kemal. Abis itu dia keluar. Kenapa dia keluar? Seangkatan sama Kemal. Setelah itu dia ngambil mata kuliah fisika nuklir di UI, which is, ini yang surprisingly, he didn't study it a bit. Dia gak belajar sama sekali, dia masuk fisika nuklir. Dia pinter, jenius. Dan itu menjawab alasan kita, kenapa, for fuck's sake, kenapa di setiap kalimat yang Jovi keluarkan selalu ada kata BOOM. Nah itu, karena dia fisika nuklir. Yo, apa kau? Sekarang gak bakal siap, BOOM! BOOM! Oh, enak buklir? Iya, iya, iya. Santai, santai aja bro! Abis itu mereka juga bilang alasan mereka itu kesel sama YouTube, karena banyak-banyaknya artis-artis TV yang masuk YouTube. Siapa? Gara-gara siapa? Siapa yang bikin lagu YouTube, YouTube, YouTube lebih dari TV? Lagu kalian viral. Banyak yang dengar. Orang TV juga dengar. Tercerahkan, masuk. Makanya jangan jumawa. Bikinnya biasa aja. YouTube, YouTube, YouTube. Biasa-biasa aja. Absensinya dikit. Adek gua vegan. Gitu aja biasa. Biasa aja bro. Dulu kalo misalkan gua penat sama acara TV. Gua penat liatnya artisnya itu-itu doang, acara itu-itu lagi. Gua tinggal buka handphone liat di explore YouTube, gua seneng. Gara-gara lagu lo, sekarang gua bosen liat acara itu-itu lagi. Gua buka YouTube, explore gua, mukanya itu-itu lagi. Konten videonya itu-itu lagi. Editingnya itu-itu lagi. Sama semua. Nah ini buat temen-temen artis TV nih yang masuk YouTube yang ngerasa aja nih. Gak apa-apa gua ngomong gini, gua bukan YouTuber, gua penonton. Gua ada hak. Sekarang gini, kalian kan artis nih. Kalian kan dateng ke YouTube. Bawa tim kreatif. Tim! Bukan orang dong, tim. Ada gabungan kepala dong di situ. Masa sih dari bongan-bongan kepala itu tuh gak ada otak yang bisa berpikir? Kalo kata-kata lucu, gak perlu dong pake sound efeknya gitu-gitu doang. Ceketong, ceketong. Gak perlu dong. Lima huruf. M-I-K-I-R. Honto. Bikir aja udah. Gak perlu dong. Ceketong. Wow. Wow. Dovi sama Jovi nih kan kalo Dovi, gua tau dia lulusan hukum. Ini juga tadi udah dibahas sama G kan. Dia lulusan fisika nuklir. Aduh. Jadi YouTube-Youtube lebih dari TV boom. Iya kan? Kelihatan kalo dia emang gak belajar di situ. Lah emang nuklir kelebodak boom. Kayaknya kan? Kan nuklir kelebodak. YouTube-Youtube lebih dari... Kita ada kontak target. Kamu siap, sir? Aku akan mengembang kalian ya. Tiga, dua, satu. Gitu, Jovi. YouTube-Youtube lebih dari TV. Boom. Eh, padesan. Lu emang gak sekolah lu ya emang lu. Gua anak sastra tau loh ledakan nuklir. Jovi Alda Lopez. Fans beratnya James Harden. Waktu James Harden lagi di Rockets dia juga komuja Rockets. Begitu dia pindah ke Brooklyn Nets. Jadi komuja Brooklyn Nets. Musim lalu gagal menang. Lebih tepatnya gagal menang terus sih James Harden ya. Dan musim ini coba kita lihat apakah James Harden bisa menang. Atau dengan super teamnya dan all-star teamnya itu. Kalau sampai kalah lagi nih musim ini nih. Mending itu jersinya James Harden. Sepatu-sepatu James Harden. Atau apa-apa yang berubah dengan James Harden. Jual aja semua. Sekalian se-Bitcoinnya lu jual aja sekalian semua kaji. Apa Bitcoinnya? Peace out. Thank you, Lex. Bang, sebelum mulai boleh nanya gak bang? Apa itu? Itu Gitaris Run. Nyala gak sih Gitaris Run? Gak serius, serius nanya bang. Gak nanya, nanya. Soalnya dia paling heboh tapi gak ngecolok kadang-kadang. Tretan sama Coki. Gue suka banget nonton apa? Pemuda tersesat. Tanya sama istri gue, gue suka banget. Terima kasih. Lihat pemuda tersesat. Makanya gue sering nonton Skin Indonesian 24. Let's talk about facts now. Dulu pas kita pertama ketemu kan. Maksudnya bukan ketemu-ketemu ya tapi lo kayak bilang ke gue kalo. What did you say? Kayak. I was a big fan of you. I wish I can say the same thing to you. Wow. Jovi ini. Macem-macem. Dia katanya waktu itu gue pernah ngobrol. Abis quit Youtube. Ada kemungkinan dia akan masuk ke dunia film. Jovi itu eksekutif produser yang bagus. Aktor yang bagus. Guda. So Andovi itu kalo kita coba untuk inget-inget kayaknya kata yang terpancar itu adalah krisis. Krisis percintaan, krisis karir, krisis identitas. Krisis seksualitas. Betul juga. Oh krisis spiritualitas juga. Sekarang mereka meranah ke webseries, meranah ke film, meranah ke musikal. Sangat amat bagus. Untuk amaturg. Mungkin temen-temen tau gue adalah director dari film yang ditulis oleh Jovada Lopez Bucin. Dan juga project yang bareng juga sama mereka. Yang terbesar buat mereka juga yaitu Riwa Indonesia 2020. Lalu sekarang saya sudah jadi CEO dari tim. Tim Imaji Makarya beserta tim Inspira Musika. Jadi promosi dulu ya. Pasti. Biar kasih tau lah kalo misalkan lu Youtube 12 tahun masa hasilnya cuma jadi Youtube doang lu jadi CEO dong kayak gitu. Makanya. Dov, Jo you know I love you. Karena you know the sacrifice I made for you guys. Dan kalian juga ke gue. Jadi gue mau kalian sebenernya lebih banget. Gue minta lebih banget semangat untuk pegang yang kalian pernah ngomongin. Api setelah kalian keluar dari sini. Oke? Jadi karena dari situ gue yakin. Gue kalian akan keluarin kare-kare yang luar biasa juga. Gak kalah dengan ada yang di Youtube ya. Dan gue akan selamanya. Support kalian. Dan bahkan. Guys. If you guys have any project lagi. Let's do it together. Tapi dengan fair payment. Terima kasih banget. Malam-malam lagi after party. Kan mulai cebur-ceburan tuh ya ke kolam. Terus ya. Kan udah gak ada yang berani nih ya. Mau deket-deket gue aja gak berani. Mau ngelempar gue aja gak berani. Mau dorong gak berani. Jovi Alda Lopez. Bukan cuma Garrett. Bukan cuma dorong. Angkat gue karena gue ringan ya. Dia lempar ke kolam renang gue. Gak perlu billing dia. Gue ini founder influencer agency ternama loh. Emang dia pikir dia gak butuh job? Apa gimana sih? Skinny Nusun 24 ini. Prestasinya banyak banget di Youtube-nya. Salah satunya adalah. Dia adalah Youtuber pertama. Yang bener-bener bawa nama Youtube tuh. Terkenal di Indonesia. Dan dia adalah. Youtuber pertama. Yang banyak menginisiasikan. Mereka sendiri posting di Instagram-nya. Bener gak? Banyaknya Youtube Rewind. Bahkan mereka juga ada di Youtube Rewind Internasional. Tepuk tangan dong. Barang Pidipai. Barang.. Semuanya lah ya. Barang Paul. Ya Youtube Rewind Internasional. Ngomongin soal Skinny Nusun 24. Ini adalah Youtuber yang punya gimmick. Atau punya personal hubungan kakak adik. Oke. Itu asli ya. Itu asli ya. Tapi gue bener-bener. Karena gue lumayan kenal mereka dari 6 tahun 7 tahun lalu. Gue bener-bener respect banget. Sebenernya sama Andovi. Kenapa sama Andovi? Tau gak? Gak ada yang tau dong. Karena Andovi itu yang bikin Skinny Indonesia 24. Andovi yang ngajak Kajo ke Skinny Indonesia 24. Kalo gak ada Andovi. Dan kalo Andovi gak ngajak Kajo. Kajo ini cuma abang-abang biasa yang adiknya artist terkenal. Gila. Kemal itu senior gue. Gek itu senior gue. Dan gue banyak belajar dari dua orang ini. Dan lo tau Kemal itu punya satu prestasi yang melebihi kita semua yang ada disini. Digeplak Justin Bieber. Kini tuh jual merchandise karena dia tau abis selesai nge-youtube dia jatuh miskin. Jadi dia mau bisnis merchandise. Gue kenal lama banget Jovi karena gue satu kampus sama dia. Satu ospek. Kita sama-sama dipukulin bareng. Tapi sekarang gue sama Jovi unfollow-unfollow-an. Terus abis itu Jovi kuliah sama gue di IKJ. Tapi dia cabut. 2008 dia cabut. Dia kayaknya gak kuat kuliah di IKJ. Jadi dia memang tidak tahan kuliah di bidang kesenian. Kelihatan sekarang juga dia cabut dari Youtube. Emang dunia kesenian tuh keras bosku. Jadi sabar ya. Iya kan. Iya kan karena lo udah cabut. Kasian Andovi. Padahal kayaknya Andovi masih mau nge-youtube gitu. Tapi Jovi kayak. Eh kita solid, kita harus cabut. Kayaknya gitu kali. Oh justru Andovi ya? Oh justru Andovi ya? Kalian itu gue kasih tau aja karena kalian berdua adalah the real influencer sebenernya. Karena konten-konten kalian itu emang jenius-jenius. Lu berdua pernah bikin podcast. Waktu itu interview Laurentius Rando dan Bayuscak. Ingat gak? Itu bibit podcast cuy. Kalau lu berdua gak bego lu terusin. Lu jadi om daddy sekarang bego. Lu gak mau terusin aja gitu. Lu berhenti. Lu gak konsisten gitu. Terus abis itu lu berdua yang nge-roasting pertama kali di Youtube bikin roasting. MLE yang nge-climb sekarang. MLE. MLE yang naik bego. Harusnya lu berdua. Bukan MLE yang naik gitu. Iya gak? Dia tuh the real influencer cuy. Jadi yang nge-populerin siapa? Yang ngambil benihnya siapa? Gitu. Gak tapi abis ini kita follow-followan lagi. Jadi kalau misalkan gue ada salah. Karena kita bertiga tuh bareng terus cuy. Kita ke Amerika bareng. Kita kerjaan semua bareng. Jadi semoga abis ini sanghai bareng. Jadi semoga buat kalian berdua abis ini bisa jadi orang yang penting untuk Indonesia seperti cita-cita kalian. Jadi kalau ada salah-salah Jovi nanti kita follow-followan lagi. Ya udah. Oke thank you semua. Thank you. Sebenernya acara ini tuh intinya cuma pengen bikin lu baikan nama Kemal doang sebenernya. Lu berteman sama Andovi gak capek apa? Capek kan? Capek gue juga. Hidup kita kan banyak masalah. Kan hidup kita capek. Harus ngeliat dia lagi makin capek. Dia tuh berisik banget. Keliatan banget hidupnya kosong keliatannya ya. Jadi mesti dia isi dengan teriakan-teriakan tidak jelas. Hampah jiwanya. Sebagai contoh gue gak tau lu ngeh atau engga. Ini contoh betapa ekstranya Andovida Lopez. Lu sadar gak sih dia ngomong kajo gak bisa cuma satu kali? Pasti beberapa kali? Kajo, 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 kajo. Kajo, 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 kajo. Gak bisa sekali gak bisa ngomong kajo. Gak bisa dia. Kalaupun dia berusaha mulai tiga bentar. Kajo. Kajo. Keluar lagi. Gak bisa. Sakan-akan yang dia mau keluarnya setelah itu penting gak terlalu sebenernya kan. Jofi lagi ngomong sesuatu yang penting. Tunggu, kajo, kajo, kajo. Tunggu, kajo, 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 kajo. Aduh mau pipis. Gak ada penting-pentingnya. Kosong aja gitu. Seperti jiwanya. Aduh. 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 Dan korban dari ekstranya dia siapa? Kakaknya sendiri. Satu-satunya dosanya Jofi adalah bahwa dia adalah kakaknya dia. Udah itu dong. Dia gak bisa. Dia gak bisa milih. Gak bisa milih. Itu dosa. Itu tetep dosa lu. Gua yakin. Gua yakin. Ada masanya dalam hidupnya Jofi ketika ngeliat Limbad yang gak pernah ngomong. Pasti dia pernah mikir. Seandainya gua adalah kakaknya Limbad. Hidup gua pasti akan damai sekali. Gua gak tau lungah atau enggak. Tapi kajo tuh sering banget dipotong ngomongannya. Mandovi. Apa ya dia kayaknya mesti. Dia pengen banget bilang kalau enggak gua pintar juga kok kajo gitu. Kayaknya dia pengen aku pintar juga kok. Kalau kajo ku biarkan diam orang akan berpikir aku bodoh. Kajo, 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 kajo. Tunggu, tunggu, tunggu. Aku tidak bodoh kajo. Tunggu. Kajo, 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 kajo. Tumpah. Ya. Ya. Gua baru ngomong soal dia suka motong orang. Motong lagi. Kajo, 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 kajo. Kajo, kajo, kajo tumpah. Kajo tolong. Aku adekku aku tolong. Tolong. Aku gak bisa urus ditumpah ini. Andovi hari ini mengingatkan gua sendiri ketika gua di tahun 2010. Yaitu sok nasionalis. Dia ngerasa kayak yang dia lakukan ada dampaknya untuk Indonesia. Bro, 2010 gua disitu persis. Gua juga pikir gua bisa mengubah Indonesia. Gua melakukan ini, melakukan itu. Gua bikin lagu, angkat tanganmu untuk Indonesia. Mungkin kadang gua pikir Indonesia sudah menyerah. Iya bener. Bener. Gua sekarang kalau denger ada, angkat tanganmu untuk Indonesia. Dan seperti gua, dia suka sok Indonesia banget pada tempat-tempat yang dipertanyakan gitu. Gak perlu. Ya gak apa-apa. Tapi ya, ya sudah. Gua pernah nonton Kevin Hart di Singapur. Gua nonton Kevin Hart di Singapur. Karena gua suka Kevin Hart, gua ke Singapur. Ke Singapur. Gua kan di Indonesia, gua ke Singapur. Nonton stand up. Pas terima kasih semua lampu nyala, gua berdiri di depan ada orang pake batik. Siapa yang nonton Kevin Hart? Pake batik. Ternyata Andovi batik dalopes. Ini orang ketemu Pak Jokowi pake kemeja putih biasa. Ketemu Kevin Hart pake batik. Ada yang salah nih dia nih. Ketukar kayaknya. Tapi gua gak tau yang lain ngelakuinin atau engga. Tapi kalo roasting yang gua tau, setelah gua hajar, gua mau berterima kasih sama lu semua. I genuinely love you. I really do. Sejujurnya gua banyak ngehajar Andovi, karena gua lebih deket sama Andovi. Gua gak bisa deket sama Jovi. Kerjanya lari mulu. Ya gitu. Hai hai. Itulah keselamatan gua sebenernya. Gua gak bisa deket sama Jovi karena kerjanya lari mulu. Tidak terlalu tapi aku suka Jok itu. Tapi terima kasih banyak. Apapun yang membuat lu sukses di Youtube, itu akan bisa lu bawa kemana aja. Yang membuat lu sukses adalah etos kerja kalian berdua, kreativitas kalian berdua bisa dipake dimana. I genuinely love you guys. Terima kasih banyak. Tebuk tangan untuk mereka. Thank you so much. Thank you. Andovi dan Jovi, maaf gua cuma bisa kirim via video aja. Pertama tanggal syuting yang lu kirim, gua gak bisa datang karena ada kerjaan lain. Bener kok alasannya cuma itu. Gak ada duitnya. Maaf juga kalo gua ngirim video ini pendek, dan gua telat ngirimnya karena gua lagi sibuk ngurus anak, ngurus kerjaan, dan lain-lain. Ya seperti kalian tau, hidup ini tidak semudah menyalahkan algoritma Youtube. Roasting Andovi sama Jovi. Pas lagi nyari bahan, gua mikir-mikir mau ngomongin apa. Karena kalian itu sebenernya dua orang yang inspiratif. Tanpa kalian sadari, kalian itu ngajarin gua banyak hal. Gua inget di satu pertemuan sama Andovi dan Jovi, tahun 2013, mereka bilang, Dit, pegang kata-kata kami. Lihat aja, 5 tahun lagi, Skinny Indonesians 24 akan jadi channel Youtube dengan subscriber terbanyak di Indonesia. 5 tahun itu tentu sudah lama berlalu. Jadi terimakasih udah ngajarin gua, bahwa mimpi itu gak boleh ketinggian. Ternyataan emang gak enak ya. Sekarang, Andovi jadi rajin banget olahraga, badannya jadi banget. Andovi mungkin butuh nge-gym, karena dia perlu otot punggung yang lebih besar untuk menopang channel Skinny Indonesian 24 sendirian. Tapi gua gak mau komen apa-apa soal Jovi. Soalnya gua minder, Jovi kan semakin ganteng. Kulitnya juga makin putih. Mungkin karena kelamaan, ada di balik bayang-bayang adiknya. Jadi jarang kena matahari. Kemarin, Jovi dan Dovi bikin musikah di Youtube. Pool yang nyanyi pemeran orang lain, cewek lagi. Padahal ini kan channel mereka. Jadi terimakasih udah ngajarin kita semua, bahwa kita harus sadar sama kekurangan diri sendiri. Dan pas gua nonton video tahun lalu nih di channel kalian, kalian bilang kan, ini adalah tahun terakhir kami di Youtube. Kami akan berhenti nge-Youtube tahun depan. Gua sebenernya penasaran, siapa sih yang mau ngelakuin sesuatu itu, pakai bilang-bilang setahun sebelumnya. Ya kalau mau ngelakuin, ngelakuin aja. Ini kan kayak ada penyanyi kafe nih. Masuk ke kafe ngambil mikrofon terus bilang, tahun depan saya mau nyanyi, siap-siap aja ya. Terus dia pulang. Kan yang nonton jadi kesal. Udah gitu, tahun depan mau berhenti Youtube, sekarang marah rutin upload Youtube. Gede-gede lagi view-nya. Lu tuh maunya apa sih? Jangan-jangan nih, Jovi Dovi, biar Youtube lo rame nih, tiap tahun seharusnya lo bilang, lo mau berhenti. Ini algoritma yang lo cari-cari. Udah gitu aja. Gak usah berhenti. Gak usah malu. Cara bikin alasan banyak. Bilang aja nih, pas udah mau waktu aja berhenti nih, bilang, guys, what's up? Sorry nih, gua salah liat kalender. Maksud gua 2022. Angka 1 sama 2 kan agak mirip. Lo cari aja alasan. Panjang lagi karir lo. Setahun lagi rame lagi Youtube lo. Tahun depan gitu lagi. Netizen mah pemaaf. Gampang. Paling dihujat seminggu. Masuk akun gosip. Matiin komen. Ya gitu-gitulah. Tapi untuk menutup, gua mau jujur aja. Gua gak rela kalo kalian pergi dari Youtube. Gua gak tau apa rencana kalian. Gua gak tau kalian bakal bikin apa. Tapi gua akan kehilangan kalian. Percaya kata-kata gua kalo gua bilang Kalian adalah salah 2 orang paling kreatif, Persisten dan berintegritas yang gua tau. Untuk menutup segala ledekan gua tadi. Bercanda ya by the way. Semangat untuk masa depan. Kalian berdua. Wah, terima kasih Radit. Wow. Wow Radit. Thank you Radit. Menurut gua ya, Lebih banyak tali silaturahmi yang terhubung kembali. Daripada orang yang jadi berantem gara-gara roasting hari ini. Kita kasih tepuk tangan untuk Jovi dan Dovi. Oke, langsung aja ya. Gini, udah banyak banget bahan dari tidur pagi ya. Sampai sekarang. Gua gak bisa mengadres satu-satu. Tetapi kita udah berkarya 10 tahun di Youtube ya. 30 hari lagi bakal menjadi 10 tahun di Youtube. Tapi gua bener-bener minta maaf untuk semua kesalahan gua. Yang pernah gua lakukan ke semua orang disini. Gua minta maaf kepada pertemanan-pertemanan yang hilang Dengan seiring perjalanannya waktu. Itu pasti terjadi ke semua orang. Gua gak bisa minta maaf untuk Andovi. Jadi mungkin Andovi juga ada perkataan-kataan lain untuk yang disini. Sebenernya kita kan ditanya, Why did we make this rose? Karena jujur, gua sama Kajo sadar, Gua sama Kajo sering banget ngkritik orang. And you can give and you have to be able to take. Jadi gua sangat berterima kasih belakang semua yang dateng. Dan memberi kita semua kritikan, hinaan dari siang, Tepuk tangan untuk kalian semua. Thank you banget. Dan sama seperti Kajo, Gua minta maaf untuk semua kesalahan-kesalahan gua. Pertama guys, terima kasih kepada Coki, Muslim dan Cia Nikolai. Sebagai Rose Master hari ini. Terima kasih. Dan, on that note, on that note. Gua ingin berterima kasih ya guys. So kita gak tau kita akan bertemu lagi di journey ini. Kita semua masih ada yang di Youtube, ada yang streaming, ada yang CEO, ada yang mau bikin Mystery Boys. Jangan lupa nanti dibeli game Mystery Boys. Ada yang mau bikin hal-hal lain. Gua ingin berterima kasih bahwa kalian semua disini, ya hampir semua, telah menjadi bagian dari perjalanan Skinny Ninja 24 yang sangat panjang ini. Karena tadi bener, ada yang ngomong, ada yang bilang, kita ini kayak DJ Khaled. Kerjaan kita, kolaborasi besar. That is what DJ Khaled do, right? He brings a lot of artists together, and then they make something awesome. Of course. It's kind of like what we do, we always do another one. Right? We always do the other one. So, terimakasih udah mau berkolaborasi secara gratis berkali-kali ketika Andovi telepon last minute. Terimakasih banyak. Dan jujur, gua mau ngasih dia all the props in the world. Karena jujur, gak banyak orang punya keberanian seperti itu. Lu kalau suruh gua telepon seratus orang detik terakhir, gua pasti kayak gua gak mau ganggu hidup mereka. Andovi kayak f**k them gua bakal telepon mereka semua sekarang. Gatau diri, gak tau malu. Tapi itu yang membuat kita semua bersatu di sini malam ini. Emang kadang-kadang ada batasan yang harus dilewati untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Jadi terimakasih semua yang sudah hadir di sini malam ini. Last, 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 last. Kak Jo said it the best. I wanna thank my brother Joviata Lopez. Jadi gini. Tadi yang lain sempur ngomong. Kalau Andovi gak ngajak Jovia, ini paling menjadi, dia jadi abang-abang beban fisika. Warna yang beban gitu kan di acara keluarga, bener. Ya. Tapi jujur, gua gak bisa di sini sekarang tanpa kakak gua. Gak, tanpa kakak gua. Baru, 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 Baru. Jadi, eh. Ini gua juga udah putih. Juga putih. Juga putih. Juga putih. Juga putih. Juga putih. Juga putih. Silah. Aduh, Tuhan. Juga. Juga. Perluk aja. Dan terimakasih sudah datang di The Rose of Skinny Indonesia 24. Juga. Dan berbicara kembali ke presidenci. Perabobo. Versus. Juga. 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 Pasti akan kalah. 2004, 2009, 2014. Nah. Kok Papa Bowo kayak gak naik kelas? Jadi apa bedanya 2019? Mungkin kali ini kalahnya akan ikhlas! Pilihan Enterprise anda Sandiaga. Pengin meraih suara millennial dan Ibu-Ibu muda. Kalian pikir mereka milinya akan galau. Mereka belum mendengar flow saya yang zaman now. Jokowi, 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 Jokowi pasti kerja Jokowi, 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 Jokowi pasti menang Bapak bosan ini sama sekali, gak ada kesempatan peluang Jokowi, 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 Jokowi pasti kerja 2019 ganti presiden 2019 ganti presiden 2019 ganti presiden 2019 ganti presiden Bapak kerja untuk diri sendiri atau untuk negara? Apa gunanya undang influencer ke istana? Mevlog sama Ricis, foto bareng akta Bapak tau gak umur fans mereka berapa? Terima kasih JK telah mengabdi kepada bangsa Tapi untuk suara, Jokowi butuh ulama Untung kali ini kita ngasih bawa wakil kita Nanti rap battle ini malah jadi mengheningkan cipta Saya memang pantang menyerah, pantang menyerah untuk bangsa Tidak seperti bapak, semua kerja ini... Terima kasih telah menonton